Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hanya ada suara detak jantung yang tahan lama dan tenang, yang bergema dalam ruang itu yang sunyi dan sepi. Setelah memasuki kondisi pelatihan, kemampuan Xiaoyan untuk merasakan energi alami di sekitarnya menjadi lebih tajam. Dia bisa merasakan energi panas di dalam ruang pelatihan ini yang sangat kaya, sehingga membuat satu orang terdiam. Ketika berlatih di tempat seperti ini, orang-orang yang berlatih afinitas api metode ki, tidak diragukan lagi akan mendapatkan efek yang lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Jiwa Xiaoyan menjadi lebih tenang. Tiba-tiba suara rendah dan sedikit muncul. Segera sekelompok benih api yang tampaknya tak terlihat, yang berisi gelombang yang aneh muncul di tempat yang tidak jauh dari hati Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya. Kekuatan kehangatan dipancarkan, memanggang interior tubuh Xiaoyan sampai panas mengepul. Pikiran Xiaoyan terfokus pada gumpalan api tak terlihat itu. Dia sekali lagi merasakan ketakutan karena sulitnya hati api jatuh. Meskipun dia saat ini dalam kondisi yang sangat siap, dia masih tidak merasakan bagaimana gumpalan api ini muncul. Xiaoyan mendesak pelan di dalam hatinya. Dia menetap dengan penuh perhatian pada gumpalan bibit api ini. Klaster saat ini tidak diragukan lagi tampak sedikit lebih kuat daripada yang telah dijumpai Xiaoyan kemarin. Kemungkinan karena ini adalah ruang pelatihan kelas menengah. Menyusul kemunculan gugusan Fallen Heart Flame, jenis perasaan terbakar di jalur kinya yang dia rasakan kemarin mulai muncul sekali lagi. Namun Xiaoyan tidak menggunakan Green Lotus Core Flame untuk mengisolasinya seperti sebelumnya. Setelah memahami metode pelatihan di sini, dia sudah mengerti bahwa membiarkan jalur ki tulang otot dan bahkan sel-sel perlahan-lahan bertahan dan berkembang di bawah rasa sakit yang membakar ini adalah tautan yang sangat penting dalam pelatihan di dalam menara pemurnian ki api langit. Karena itu jika dia mengisolasinya, keuntungan yang akan dia peroleh akan semakin kecil. Dengan cara itu, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapat. Xiaoyan mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Gumpalan bibit nyala api yang tak terlihat itu meloncet dengan lebih padat. Suhu tinggi yang melengkung ke atas merembes keluar dan sepertinya telah membentuk oven di tubuhnya. Semua organ dan bahkan jalur ki di dalam tubuh seseorang sedang disempurnakan dalam oven ini. Selain itu, mereka berulang kali menjadi lebih kuat di bawah penyempurnaan ini. Rasa sakit terbakar yang diciptakan dari suhu tinggi menyebabkan jalur ki di tubuh Xiaoyan sesekali berkedut sangat sedikit. Namun beruntung bahwa rasa sakit seperti itu bukan tidak mungkin untuk bertahan. Setelah menahannya dengan cerah ini selama 10 menit, pikiran Xiaoyan bergerak. Cahaya redup tiba-tiba terpancar dari dou kristal yang berbentuk bola ketupat di tengah pusaran. Segera gelombang dou ki yang kuat mulai tak henti-hentinya keluar dari sana seperti pintu air yang telah habis. Setelah penyempurnaan pertama berhasil, Xiaoyan meletakkan kekhawatiran terakhir di dalam hatinya. Pikirannya melintas dan benang-benang dou ki ditarik keluar dari dou kristal tanpa henti. Setelah itu mereka beredar di sepanjang jalan ki-nya, siklus yang sempurna, penyempurnaan yang sempurna. Di bawah pelatihan siklik semacam ini, Xiaoyan bisa merasakan dou ki yang semakin melonjak dalam dou kristalnya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan dia akan dapat mencapai puncak dadoshi bintang 6 tanpa banyak waktu dan menerobos ke bintang 7 dadoshi dari ini. Seseorang tidak memiliki konsep waktu saat latihan yang tepat. Ketika semua orang dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka jauh di dalam diri mereka, ada dorongan yang tampaknya menyebabkan mereka ingin berlatih sampai mereka maju ke tingkat berikutnya. Permukaan tubuh semua orang di ruang pelatihan yang luas dibungkus oleh lapisan fluktuasi samar yang tak terlihat. Kabut tipis berwarna putih pucat naik dari kepala mereka. Segera secara bertahap, menjadi lebih redup sampai akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Kadang-kadang getaran yang kuat akan muncul pada fluktuasi yang tidak terlihat tanpa tubuh seseorang. Setelah terjadinya getaran ini, sinar merah samar tiba-tiba menyerbu wajah mereka. Pada saat itu jika mereka dengan hati-hati meningkatkan persepsi mereka, mereka akan menemukan bahwa aura mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jelas, orang-orang ini sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan tingkat kekuatan mereka selama penyempurnaan pertama mereka. Waktu pelatihan itu seperti air yang mengalir karena pelan-pelan berlalu di antara celah jari seseorang. Ketika sebuah gong kuno tanpa suara terdengar di seluruh tingkat, semua individu yang tertutup di ruang pelatihan perlahan membuka mata mereka. Dalam sekejap, Ki dari beberapa orang yang tidak dapat dikontrol dengan baik karena peningkatan kekuatan mereka segera menyemar kemana-mana. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat cahaya redup melintas. Dia mengembuskan nafas dalam-dalam dari udara keruh yang telah tertahan di dadanya untuk waktu yang lama. Saat dia memutar lehernya, dia bisa mendengar suara patah tulangnya yang bertaprakan satu sama lain dan tertawa tanpa sadar. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke anggota gerbang pan yang telah bangun dan merasa terkejut. Ketika tetapannya menyapu mata mereka, dia menemukan bahwa sebenarnya ada benang merah kemerahan yang samar. Ini harus disebabkan oleh faktor energi liar dan keras yang dicampur ke dalam doki mereka dengan hati api jatuh. Karena penyempurnaan doki mereka, Gumam Xiaoyan. Karena Xiaoyan adalah ahli bermain api, dia tidak terbiasa dengan situasi seperti ini dan berhasil melihat apa alasannya sekilas. Sepertinya, memang seperti yang dikatakan Houku, mereka yang tidak kuat tidak dapat terus berlatih di tempat ini. Kalau tidak, jika jumlah yang berlebihan dari faktor energi liar dan keras dari api yang diakumulasi, cepat atau lambat akan menghasilkan racun api yang sulit untuk disembuhkan dan merusak tubuh seseorang. Xiaoyan bergumam dan mendesah dalam hatinya. Xiaoyan gegel, bagaimana latihanmu? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan hanya menemukan Xiong'er yang baru saja bangun. Tetapan Xiaoyan menyapu mata cerdas Xiong'er sebelum dia mengangkat alisnya. Dia merasa agak terkejut. Gadis ini sebenarnya tidak memiliki kelainan sedikitpun, bahkan setelah pelatihan begitu lama. Sikap itu muncul seolah-olah faktor energi liar dan keras dari nyala api tidak berpengaruh padanya. Gadis ini juga salah satu yang menyembunyikan kekuatannya. Xiaoyan bergumam. Dia sekali lagi menoleh ke tempat Huje dan Wuhao berada dan menemukan bahwa ada gumpalan cahaya merah yang sangat samar di mata mereka. Jelas mereka yang kekuatan permukaannya mirip dengan Xiaoyan dan Xiong'er juga menderita erosi dari faktor energi liar dan keras dari nyala api. Xiaoyan menjabat tangannya dan kartu kristal api muncul di tangannya. Dia menggosok permukaan cermin yang halus dan menatap dirinya sendiri untuk sementara waktu. Hanya untuk menyadari agak mengejutkan bahwa jejak-jejak erosi sebenarnya tidak muncul di matanya. Dengan inti api teratai hijau yang melindungi tubuh Anda, Anda dapat memperbaiki doki Anda tanpa rasa takut. Meskipun api inti teratai hijau tidak dapat dibandingkan dengan Fallen Heart Flame dalam hal peringkatnya dalam tingkat api surgawi, ini agak angan-angan jika hanya tubuh kecil ini yang menyebabkan kerusakan pada Anda yang memiliki perlindungan dari inti api teratai hijau. Ada pun pacar kecilmu itu, kemungkinan dia memiliki beberapa benda misterius untuk melindungi tubuhnya. Ucap Yaolau Suara Yaolau pelan-pelan terdengar di hati Xiaoyan tepat ketika dia merasa ragu-ragu. Xiaoyan hanya bisa tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Hatinya bersuka cita sedikit ketika dia bertanya. Kalau begitu, aku bisa terus tinggal di menara pemurnian ki api langit ini untuk berlatih dan tidak perlu beristirahat untuk menyelesaikan faktor liar dan keras itu. Ucap Xiaoyan Ya, selama Anda bisa menahan ketangguhan pelatihan, Anda yang memiliki inti api teratai hijau dapat mengontrol waktu pelatihan sesuka Anda. Yaolau tersenyum ketika dia menjawab Hahaha, saya sudah mengalami kesulitan ini selama beberapa tahun. Apa yang tidak bisa saya tahan? Xiaoyan tertawa lembut beberapa suka cita tanpa sadar muncul di wajahnya. Dengan inti api teratai hijau yang melindungi tubuhnya, dia bisa latih di menara akan jauh melampaui orang lain. Jika ini masalahnya, kecepatan latihannya juga akan jauh melebih orang lain. Sepertinya, aku perlu mencari alasan untuk tetap berada di menara untuk berlatih. Saya tidak bisa begitu-begitu saja membangun waktu yang berharga ini tanpa alasan. Jika aku bisa mencapai kelas Dowling lebih awal, aku akan memiliki kekuatan untuk merebut Fallen Heart Flame ketika ada kesempatan untuk itu di masa depan. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan. Dia berdiri dari peron batu hitam dan melintas turun darinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya menemukan Xun Er dan menceritakan beberapa rencananya di samping telinganya. Xun Er mengangguk setelah merasakan kejutan di hatinya. Dia fokus pada wajah Xiaoyan yang agak bersemangat sebelum berkata dengan nembut. Kamu bisa tenang. Serahkan urusan gerbang pan kepada kami bertiga. Anda hanya perlu merasa nyaman dan berlatih, ucap Xun Er. Xiaoyan menunduk dan menatap wajah yang elegan dan halus itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sedikit riak muncul di hatinya yang tenang. Gadis ini benar-benar menjadi semakin cantik selama bertahun-tahun. Setelah pergi untuk berlatih selama bertahun-tahun, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bertemu dengan seseorang wanita yang penampilan dan sikapnya dapat bersaing dengannya. Xiaoyan mengilingkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan untuk sementara membuang pikirannya. Dia dengan lembut menepuk kepala Xun Er sebulun berbalik dan berjalan keluar dari ruang pelatihan sendirian. Sekarang, dia perlu menggunakan beberapa koneksi agar nyaman dapat terus tinggal di menara untuk berlatih. Karena dia mendapat bantuan dari inti api teratai hijau, itu benar-benar tidak akan dibenarkan jika dia tidak meraih kesempatan unik ini. Setelah Xiaoyan berjalan keluar dari ruang pelatihan, dia menyadari bahwa seluruh menara berada dalam situasi yang sangat sibuk. Cukup banyak pintu ke berbagai ruang pelatihan yang tertutup rapat dibuka semua. Sekelompok besar orang berkerumun dan dengan cepat berjalan ke pintu keluar menara. Xiaoyan bisa melihat cahaya merah samar di mata semua orang ini. Xiaoyan sedikit ragu ketika dia berdiri di luar ruang pelatihan. Setelah itu ia masuk ke aliran manusia dan dengan cepat berjalan menuju bagian tengah menara. Terowongan ke tingkat selanjutnya harusnya ada di sana. Jelas bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu hari pendek tinggal di tingkat pertama ini. Tampaknya dia perlu turun ke beberapa tingkat jika dia ingin melanjutkan pelatihan. Xiaoyan mengikuti arus manusia saat ia meremas dan bergerak. Tubuhnya dengan gesit maju ke depan dalam jarak yang sangat pendek. Ini berlanjut selama kurang dari 10 menit ketika aliran manusia yang menghalangi di depannya secara bertahap menjadi lebih tipis. Dia membalikkan tubuhnya dan sepenuhnya keluar dari kerumunan manusia. Desah lega dilepaskan dalam hati Xiaoyan. Tatapannya baru saja menyapu sekelilingnya untuk mencari terowongan untuk masuk ke tingkat berikutnya. Ketika sesosok manusia tiba-tiba melintas di depannya. Segera suara yang dalam yang menahan nada yang mengeluh terdengar oleh telinga Xiaoyan. Kamu, orang ini, apakah kamu tidak tahu aturannya? Jangan katakan pada aku bahwa kamu tidak tahu bahwa dilarang untuk menyerang secara acak di dalam menara setelah gong berbunyi. Sosok manusia yang muncul di depannya menyebabkan Xiaoyan buru-buru berhenti. Dia mengangkat pandangannya hanya untuk menyadari bahwa pihak lain adalah pria parubaya yang kira-kira seusia dengan Houhu. Dia juga mengenakan lencana instruktur di dadanya. Sepertinya dia harus mirip dengan Houhu, seorang instruktur yang bertanggung jawab atas ketertiban di dalam menara. Karena pihak lain adalah seorang instruktur, Xiaoyan tentu saja tidak berani berkeliaran secara acak. Namun, dia baru saja membuka mulutnya untuk menjelaskan ketika instruktur ini yang wajahnya seberat air melambaikan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena pelatihan sudah selesai, Anda harus kembali dan beristirahat. Tunggu sampai racun api yang tersembunyi telah dipecahkan besok sebelum Anda kembali ke menara untuk berlatih. Menara akan segera memulai prosedur inspeksi. Jika Anda diketahui masih tinggal di sini, energi api Anda akan dikurangi. Racun api tersembunyi seharusnya menjadi faktor liar dan keras yang disebutkan Houhu sebelumnya. Meskipun nama yang digunakan berbeda, makna sebenarnya hampir sama. Melihat wajah keras instruktur ini, Xiaoyan sedikit sakit kepala. Hah? Xiaoyan? Kenapa kamu masih di sini? Jantung Xiaoyan segera bersuka cita ketika dia mendengar suara ini. Dia menatap Houhu yang melangkah dan buru-buru melemparkan ekspresi padanya. Ada beberapa keraguan di hati Houhu ketika dia melihat Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia berjalan maju dan tersenyum ketika dia berkata kepada pria besar setengah bayar yang menghalangi Xiaoyan. Kinli, biarkan aku menanganinya, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu, ucap Houhu. Mendengar ini instruktur itu ragu sejenak. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan dan segera menganggup. Baiklah, Anda harus cepat mengeluarkannya. Kalau tidak, jika dia ditemukan selama inspeksi, kita akan ditegur oleh penatua Liu, ucap Kinli. Ya, Houhu mengangguk. Instruktur itu yang disebut Kinli hanya berbalik dan pergi setelah melihat Houhu menganggukkan kepalanya. Setelah tatapannya melihat Kinli menghilang di sudut, Houhu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan cara yang tidak pasti. Kakak Xiaoyan, bukankah latihanmu sudah berakhir? Kenapa kamu masih berkeliaran di sekitar sini? Ucap Houhu. Hahaha, kakak Hou, aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan mengisyaratkan sambil tersenyum. Ada apa? Houhu mengerjapkan matanya dan bertanya. Hahaha, kakak Hou, Anda juga harus tahu bahwa dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat memperoleh efek apapun dengan berlatih di tingkat pertama. Karena itu saya ingin turun ke beberapa tingkat untuk berlatih. Bolehkah saya tahu jika Anda dapat mengakomodasi saya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan bertanya dengan lembut. Turun beberapa level ke bawah? Houhu kaget ketika mendengar ini. Dia segera menghilangkan kepalanya dan berkata, Kakak Xiaoyan, saya tahu bahwa manfaat dari pelatihan di tingkat pertama tidak terlalu penting bagi seseorang dengan kekuatan Anda. Namun menurut aturan, tidak peduli seberapa kuat siswa baru, mereka harus berlatih di tingkat pertama selama satu minggu, sebelum itu dapat masuk dan melatih di beberapa tingkat di bawah ini. Terlepas dari apa kekuatan Anda, seperti pemurnian api hati pada akhirnya akan menyebabkan Doki diisi dengan beberapa poison api. Hal ini tidak dianggap enteng. Selama bertahun-tahun di akademi dalam ini, ada cukup banyak yang telah menderita kerugian yang tidak dapat dibalikkan karena akumulasi poison api. Selain itu, pemurnian hati api juga membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Dalam menara pemurnian kia api langit ini, kekuatan hati api dan tingkat panasnya meningkat secara eksponensial setiap tingkat ke bawah. Anda belum terbiasa dengan level pertama, akan agak terlalu beresiko untuk turun, ucap Hou Hu. Setelah mendengar sepotong besar kata-kata dari Hou Hu, Xiaoyang segera merasakan pusing di kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, menunjuk ke matanya dan berkata, Kakak Hou, metode Ki yang saya praktikan mungkin bukan kelas tinggi tetapi memiliki manfaat khusus yang kecil. Ia memiliki resistensi tertentu terhadap racun seperti racun api. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan terluka dengan cara apapun karena racun api. Sedangkan untuk adaptasi, Anda juga bisa yakin, saya telah mendengar bahwa biasanya mereka yang berada pada kekuatan sekitar bintang 5 Dadosi biasanya akan dapat memasuki tingkat ketiga untuk berlatih. Saya sekarang hanya memasuki level kedua, tidak akan terlalu banyak pengaruhnya, ucap Xiaoyang. Hou Hou tertegun saat menatap mata hitam mirip tinta Xiaoyang. Setelah bekerja di Akademi Dalam selama bertahun-tahun, ia memahami racun api dengan sangat baik. Oleh karena itu, selama dia melihat mata pihak lain satu kali, dia akan dapat mengidentifikasi apakah ada racun api di tubuh seseorang. namun ketika dia melihat mata Xiaoyang pada saat ini, tampaknya Xiaoyang benar-benar tidak terpengaruh oleh erosi poison api. Baiklah, aku percaya kamu memiliki resistensi terhadap poison api. Namun bahkan jika ini masalahnya, itu tidak benar-benar mengikuti aturan. Itu lama kemudian sebelum Hou Hou menghilang nafas dan mengangguk ketika dia berbicara dengan agak enggan. Melihat sikap ragu-ragu Hou Hou, Xiaoyang mengambil langkah maju, dia membalik tangannya dan botol giyok lain dimasukkan ke tangan Hou Hou tanpa meninggalkan jejak. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Hou, Anda sering bekerja di dalam menara ini. Meskipun Anda kuat, kemungkinan sangat sulit bagi racun api di tubuh Anda menyerap setiap hari dan menghilang. Botol pil obat ini disebut pil roh es. Ini mungkin bukan tingkat tinggi tetapi memiliki efek menekan racun api, ucap Xiaoyang. Jantung Hou Hou berdebar kencang. Ketika botol giyok sekali lagi dimasukkan ke tangannya. Setelah mendengar Xiaoyang menjelaskan manfaat pil obat ini, tangan miliknya yang memegang botol giyok segera mengencang. Tampaknya dia takut bahwa itu akan segera melarikan diri. Itu persis seperti yang dikatakan Xiaoyang. Ketika mereka sering bekerja di menara ini, racun api yang diderita para instruktur sebenarnya jauh lebih serius daripada para siswa. Selain itu ada masalah tambahan karena tidak cukup istirahat sesekali. Karena itu sulit untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah racun api di dalamnya. Setelah melanjutkan dengan cara ini untuk waktu yang lama, itu tidak dapat dihindari bahwa nyala api di hati mereka akan meningkat sesekali. Itu mengakibatkan masalah selama pelatihan mereka. Semua orang tahu bahayanya jika terjadi kesalahan dengan latihannya. Oleh karena itu, ketika Hou Hou mengetahui bahwa pil obat ini sebenarnya mengandung efek menekan racun api, hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan pada saat ini. Meskipun itu hanya memiliki efek penekan dan tidak bisa mengeluarkan racun api, Hou Hou masih sangat puas. Karena itu setelah merenung sejenak, dia tertawa getir dan mendesah. Tetapannya menatap Xiaoyan yang agak aneh dan berkata, Hal-hal yang kamu ambil selalu menyebabkan orang enggan menolak permintaanmu. Haaah, baiklah. Saya akan mengambil resiko untuk Anda hari ini. Ikuti aku, ucap Hou Hou. Begitu dia mengatakan itu, mata Hou Hou dengan cepat menyapu sekelilingnya. Setelah itu dia menarik Xiaoyan melewati sudut sebelum dengan cepat berjalan ke suatu tempat di tengah ruangan. Xiaoyan menghilang nafas panjang lega saat dia mengikuti di belakang Hou Hou. Penyempurnaan pil roh es ini mungkin sedikit rumit, tapi itu tidak sulit. Benar-benar tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki efek unik ketika digunakan untuk menyuap orang. Itu benar-benar adalah sesuatu yang digunakan di area yang paling cocok. Setelah mengikuti di belakang Hou Hou selama hampir 5 menit, Xiaoyan akhirnya merasakan bahwa Hou Hou telah perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Matanya melihat ke depan dan secara kebetulan bisa melihat ada tangga berbentuk spiral di sudut tidak jauh. Itu kemungkinan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Untungnya, saya menjaga pintu hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa mengecewakanmu. Jangan bergerak, hati-hati. Ada kaca ruang yang ditempatkan di sini. Anda hanya akan pulih oleh gaya yang terkandung di dalamnya jika Anda mengisi daya secara acak. Nasib itu adalah paling tidak terluka parah, ucap Hou Hou. Hou Hou dengan cepat berjalan ke pintu masuk tangga. Dia mengatakan kata-kata itu sebelum dia buru-buru memegang Xiaoyan yang ingin berjalan di sekitarnya. Hanya setelah diingatkan oleh Hou Hou, Xiaoyan menyadari bahwa ruang di pintu masuk memang memiliki perasaan samar terdistorsi. Segera dia melepaskan keringat dingin agar tidak terkejut. Interior menara pemurnian ki api langit ini benar-benar memiliki berbagai mekanisme dan perangkap di sekitar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terluka parah. Setelah mengejutkan Xiaoyan sampai diam-diam, Hou Hou mengelurkan tangannya dan melepaskan lencana di dadanya sebelum dengan hati-hati meletakkannya di lekukan tersembunyi di dinding ke samping. Ketika lencana menekannya, sedikit fluktuasi tiba-tiba muncul di ruang di depan. Dalam waktu yang diperlukan untuk berkedi beberapa kali, Xiaoyan menyadari bahwa perasaan ruang yang terdistorsi telah sepenuhnya menghilang. Bisakah saya masuk sekarang? Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Ya, kaca ruang sudah hilang. Anda sekarang bisa turun sendiri. Setelah Anda masuk, saya terus mengawasi tempat ini. Hanya besok pagi ketika pintu menara dibuka, tempat ini juga akan terbuka. Hou Hou mengangguk dan berkata, Saudara Hou Hou, terima kasih banyak. Xiaoyan bersuka cita ketika mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hou Hou dengan rasa terima kasih. Sebelum dengan hati-hati mengelurkan tangannya ke ruang kosong di depannya, dia menyentuh sekitarnya sebelum dia merasa nyaman saat dia berjalan menuruni tangga. Ingat, jika kamu tidak bisa menahan panggangan api hati di tingkat kedua, cari tempat untuk beristirahat. Kembalilah untuk berlatih setelah menara dibuka besok. Hou Hou mengingatkan Xiaoyan. Hahaha, dimengerti. Terima kasih banyak, Saudara Hou Hou. Pengingat baik Hou Hou menyebabkan Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah yang pertama. Dengan kilatan tubuhnya, dia masuk ke sudut tangga spiral dan menghilang. Hou Hou melemparkan botol giao ke tangannya sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Dia mengamati tempat yang telah menghilang dari Xiaoyan dan menghilang dengan lembut. Dengan suara lembut, dia berkata, Anak kecil, pelatihan di tingkat bawah memungkinkan Anda untuk berlatih lebih cepat. Tetapi itu merupakan prasyarat bahwa Anda dapat menahan jantung api. Semoga kamu benar-benar bisa bertahan, ucap Hou ku. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!